Kalau saya boleh ngasih saran, sebaiknya daripada Anda membicarakan hal ini kepada orang lain, akan lebih bijaksana kalau Anda sampaikan aja kepada pasangan, eh kenapa sih sayang kamu kok meserahnya cuma kalau pas lagi jauhan aja, pas lagi SMS, kalau ketemu kok enggak, kan enggak ada yang salah. Suami istri kan dua, sudah menjadi satu, jadi saya rasa udah enggak ada lagi yang bisa di... yang perlu dirahasiakan, yang perlu dibuat gengsi untuk sehingga tidak bisa menanyakan itu secara langsung kepada suaminya. Saya rasa itu. Iya, kita SMS selanjutnya dari 5642. Selamat malam, saya Ana dari Nagoya. Saya punya pacar berbeda agama dan kami menjalani sudah satu tahun lebih. Apa yang saya lakukan di mana saat ini pacar saya bawa pergi kalung, cincin, HP, ATM, beserta duit di ATM dan diambil semua. Dan nomernya sudah tidak aktif lagi. Terima kasih. Silahkan, Bu. Pacarannya berapa lama? Satu tahun lebih. Satu tahun lebih. Kalau menurut saya sih yang paling prinsip itu memang sudah berbeda agama itu adalah masalah yang prinsip ya. Jadi, saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengizinkan umatnya untuk menikah dengan berbeda agama. Jadi, saya rasa itu sudah sangat prinsip. Karena apa? Karena akan begitu banyak persoalan nantinya ketika Anda sudah memasuki rumah tangga. Persoalan-persoalannya misalnya kalau rumah tangga Anda menikahnya mulai dari menikah sudah bingung. Mau menikah dengan memakai agama yang mana. Nah, kemudian juga kalau misalnya nanti ada permasalahan, ada persoalan di dalam keluarga, Anda mau counseling dengan tokoh agama yang mana. Tidak mungkin sang suami ke tokoh agama A, sang istri ke tokoh agama B dan saran yang diberikan kemudian berbeda. Ini pasangan suami istri pasti tidak bisa saling ketemu. Dan kemudian yang ketiga juga anak-anak Anda apabila nanti pernikahan ini dikaruniai anak-anak akan dibesarkan, akan dididik dengan cara yang mana. Dengan agama apa gitu ya. Jadi, menurut saya ini sudah sangat dasar sekali. Jadi, apalagi ketambahan bukti-bukti gitu ya. Yang saya mau mempertanyakan, ini pacar apa apa? Prampok. Prampok ini. Kalau memang sudah ada fakta-fakta yang seperti ini, menurut saya sudah semakin jelas ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau saya gitu ya, biarkan dia menikah dengan harta Anda aja gitu kan. Jangan-jangan dia mendekati Anda itu cuma manipulasi aja. Tapi mungkin apa karena rayuan gombal terus percaya gitu aja ya? Sambil semuanya diberikan ATM, kalung, cincin. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, jadi memang harus berhati-hati ya. Sebaiknya berhati-hati dan kalau saya boleh ngasih saran, kalau saya ada di posisi Anda, saya sih memilih untuk keluar dari hubungan yang seperti ini. Saya memilih untuk tidak melancarkan. Jadi, nggak perlu dicari lagi ya orang seperti itu ya? Ya, karena mau dicari sampai kemana, kemudian membuang energi kita, yang pasti membuang waktu kita, yang pasti kemudian suka cita kita juga pasti terampat. Maksudnya kita juga nggak bisa hidup dengan bahagia tentunya. Nah, kalau kita berusaha ngejar-ngejar yang nggak pasti ya. Ya, dan mungkin belum tentu barang yang udah diambil masih ada. Kembali. Oke, SMS selanjutnya dari 1882. Selamat malam semua. Saya Dhani di Batam Center. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang ini saya ada masalah kerjaan. Saya bekerja kurang nyaman dengan atasan. Padahal saya udah berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi di mata atasan selalu meremehkan dan menganggap saya tidak mampu dan tidak bisa diandalkan. Karena saya karyawan baru yang udah 9 bulan. Gimana ya solusinya? Terima kasih. Silahkan. Oh, saya. Sekarang gini, kalau atasan menilai kita nggak mampu, kemudian kita memang tidak ada kapasitas di sana. Yang pertama, kita harus introveksi diri. Jadi, kalau memang kemampuan kita tidak sesuai, jangan dipaksakan. Cari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, Anda tidak nyaman dengan atasan karena apa? Karena apakah Anda merasa dihakimi, karena Anda merasa dihina, disalah-salah lain gitu kan? Nah, kalau itu kan Anda, kalau Anda introveksi diri, dan memang nggak cocok dengan atasan Anda, Anda bisa keluar, saya rasa nggak ada masalah. Cari pekerjaan yang lain yang sesuai dengan bidang Anda. Dan kalau menurut atasan Anda, Anda kurang mampu, menurut saya, seharusnya Anda merendahkan hati belajar. Kemampuan yang atasan harapkan dari diri saya itu apa, kan gitu ya? Oh, saya harus belajar meningkatkan dong. Bukan atasan harus mengikuti kemampuan saya. Kemampuan saya segini, cuma segini saja. Nggak bisa bertambah lagi. Itu kita yang rugi, kita yang konyol. Kalau kita mau jadi orang berhasil, kita harus meningkatkan terus kemampuan kita. Jangan pernah puas dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Karena kemampuan itu bisa ditingkatkan. Kapasitas itu bisa ditingkatkan. Waktu kita meningkatkan kapasitas, kita tanpa kita sadari, kita meningkatkan berkat atau rejeki yang Tuhan beri dalam hidup kita juga. Tapi kalau kita nggak mau meningkatkan kapasitas, kita berhenti belajar, berhenti kursus atau meningkatkan kapasitas, dia berkat juga berhenti sampai di sana. Rejeki juga sampai di sana. Harus tetap semangat berarti Pak Sosial. Ya, betul. Kita beri sejenak untuk cedah pesan berubahan dan pesan sponsor yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Atau hancur hati. Atau ada stres. Atau ada putus asa. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat, jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayang kita. Hanya di Batam, Dewi. New Life! Kami boleh ingatkan lagi, pemirsa. Mungkin pada malam hari ini, Anda sedang mengalami permasalahan. Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 08174 x 1. Ya, mungkin saya ulangi sekali lagi, pemirsa. Bila pada saat ini, Anda sedang menghadapi permasalahan. Apapun permasalahan yang Anda hadapi, jangan ragu lagi. Jangan bingung lagi. Ayo, ambil handphone Anda sekarang. Dan SMS, ceritakan masalah Anda kepada kami di nomor 0819 08174 x 1. Ya, mungkin bisa menyampaikan pesan perubahan yang ditampilkan. Silahkan, Bu. Yang pasti begini. Sebuah mimpi itu tidak akan pernah bisa... Kau ketawa. Sebuah mimpi tidak akan pernah bisa tercapai jika kita tidak memiliki pola pikiran benar. Kita tidak bertindak dengan benar. Maka mimpi itu hanya sekedar menjadi sebuah mimpi. Untuk kita bisa bertindak dengan benar, untuk kita bisa mengalami mimpi itu menjadi kenyataan, kita harus bisa bertindak dengan benar dan memiliki pola pikiran yang benar. Dan tidak bisa kita memilih untuk tetap berada di zona nyaman atau kita mau enaknya saja. Kita mau hasil akhirnya, tapi kita tidak mau prosesnya. Itu tidak akan bisa tercapai. Mimpi akan selamanya jadi mimpi kalau kita cuma mau yang enak-enaknya saja. Tetapi sebuah sesuatu yang baik itu dibutuhkan perjuangan dan kita harus setia di dalam perjuangan itu. Iya. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 4.300. Aku bingung melihat keadaan-keadaan keluarga kami. Adikku hancur, ia main lem dan aku mau sekolah. Sementara aku dan kakakku belum dikaruniai anak. Kedua orang tuaku merindukan cucu dari kami. Setiap nelfon orang tua, aku jadi malas menerima telepon habis terus pertanyaannya tentang anak. Jadi aku pun malu pulang kampung karena tidak ada anak. Jadi bagaimana harus aku perbuat? Jadi adiknya ngelem. Tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah. Begini, kalau adik ngelem tidak mau sekolah, kita sebagai kakak hanya bisa menasehati, mencoba mendampingi. Kalau dia memang membuat keputusan gitu, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya bisa menolong orang kalau orang tersebut mau berubah. Nah itu satu perkara tersendiri. Ya sebagai seorang kakak tentunya kita pasti akan berusaha menasehati, memberikan arah, memberikan bimbingan. Tapi kita hanya bisa mengarahkan, kita tidak bisa paksa, kita tidak bisa menekan dia, kita tidak bisa memukul dia. Keputusan berarti dalam tangan dia. Nah yang kedua, permasalahan kedua, Anda belum memiliki anak. Jadi kalau orang tua telepon, Anda cendung tidak mau mengangkatnya ya. Saya rasa begini, banyak orang yang tidak memiliki anak, tapi dia mempunyai anak-anak angkat yang sangat banyak gitu loh. Kadang sebagian-sebagian orang tidak diberikan Tuhan anak supaya dia bisa memperhatikan anak-anak yang lain yang tanpa bapak atau tanpa orang tua yang lainnya. Nah dan tidak memiliki anak atau belum memiliki anak itu bukan suatu hal yang memalukan. Dan itu bukan akhir dari segala-galanya. Betul, itu bukan aib. Belajarlah menerima kenyataan bahwa oh Tuhan belum memberikan anak. Kalau orang tua telepon berikan penjelasan saja, sedang berusaha. Nah kalau misalkan Anda belum memiliki anak, saran saya juga coba konsultasi ke dokter. Atau yang kedua, pergilah berbulan madu. Bulan madu pertama masih belum, bulan madu kedua. Masih belum bulan madu ketiga, kan lebih enak dong. Makin sering berbulan madu, hubungan suami istri makin dekat gitu kan ya. Kalau misalkan belum diberi juga, bersyukurlah kepada Tuhan. Berarti Tuhan mau Anda menjadi bapak atau ibu bagi banyak orang. Kan gitu saja. Harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyaknya anak yang kita hasilkan. Betul, Bu. SMS selanjutnya dari 0730. Selamat malam, namaku Adi Dinongsa. Umurku sudah 28 tahun, tapi sampai saat ini aku belum pernah punya pacar. Apa karena aku jelek dan miskin? Apa yang harus aku lakukan? Mohon gimana solusinya? Terima kasih. Kategori seorang wanita ngelirik cowok atau apa sih? Ya, sebenarnya segini ya. Kalau saya lihat dari pola pikirnya sendiri sudah ada kesalahan ya. Dia sudah mempertanyakan, apakah aku jelek dan miskin? Tanpa dia sadari, dia sudah mencap dirinya sendiri itu jelek dan miskin. Buat Adi ya. Buat Adi gitu ya. Padahal sebenarnya Adi, saya mau bilang sama kamu Adi, bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita tidak ada satupun yang namanya produk gagal. Tidak ada satupun yang namanya produk yang tidak prima gitu ya. Ada yang jelek gitu ya, ada yang miskin gitu. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan kondisi seperti itu gitu. Setiap kita diciptakan sebagai pribadi yang sangat istimewa di mata Tuhan. Sebagai pribadi yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Setiap kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan dan setiap kita adalah pemenang. Jadi pola pikir ini dulu yang harus dirubah dari Adi. Dan menurut saya wanita itu melihat sebenarnya penilaian wanita terhadap pria itu tidak hanya dari segi fisik begitu ya. Mungkin menurut Anda, fisik Anda biasa-biasa saja. Tetapi entah di mana gitu ya, Anda akan menemukan seorang pasangan yang memang benar-benar sesuai buat Anda. Yang akan mengatakan bahwa Anda itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa di mata pasangan Anda nantinya gitu. Jadi jangan pernah memberi label yang tidak baik terhadap diri Anda sendiri gitu. Kalau menurut saya sih itu dari untuk Adi dan mulailah untuk belajar. Untuk yang terpenting adalah ketampanan di dalam hati dulu gitu. Karena dari ketampanan di dalam hati itu akan terpancar ketampanan yang sesungguhnya. Menurut saya itu. Sama, makanya kalau kita berbicaraan, saran saya berhentilah mencari kambing hitam gitu loh. Oh saya nggak dapat jodoh karena saya jelek. Oh saya nggak dapat jodoh karena, bukan nggak dapat, belum dapat jodoh karena miskin gitu. Berhenti untuk di sana. Kenapa? Kalau kita bicara kaya miskin, kaya miskin itu tergantung dari dalam hati. Benar, ya. Banyak orang punya uang banyak, tapi hatinya miskin. Tapi ada orang-orang yang hidupnya sederhana, hatinya kaya. Suka menolong orang, memberi orang lain. Tapi sebagian orang punya duit banyak, tapi larinya apa? Main perempuan dan segala macam. Itu orang yang miskin dalam hatinya. Walaupun kita matahari terbatas dan hidup sederhana, tapi kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menikmatinya, kita orang-orang yang kaya gitu loh. Kaya atau miskin itu tergantung apa yang ada dalam hati, dimulai dari dalam. Benar, bukan tergantung seberapa tebel dompet kita. Karena nggak tebel, Bu? Karena banyak kartu kredit. Untang-untang lagi, berarti gana. Makanya, kadang-kadang orang kaya...